Artikelnya Romo Magnis ini judulnya Komunisme Memang Gagal. Saya pertama mau mengkomentari kata gagal di sini, karena itu sangat problematik untuk melihatnya sebagai gagal. Yang pertama, gagal itu menunjukkan bagaimana sejarah sudah ditulis. Sejarah itu kan biasanya ditulis oleh mereka yang menang. Jadi kalau dilihat gagal itu dari kacamata siapa? Kacamata siapa? Dia gagal. Kemudian masalah yang kedua adalah kalau kita bilang komunisme itu gagal, itu kita melihat bagaimana komunisme gagal karena it's on internal witness. Jadi masalahnya sendiri. Padahal sebenarnya komunisme itu atau apapun yang ada di dunia ini kan hidup exist in relationship to other things. In this case, komunisme ada sebagai respons terhadap kapitalisme. Nah, jadi kalau kita bilang komunisme itu gagal, itu gagal bukan karena dia sendiri, kekurangannya dia sendiri, tapi sebenarnya kalau di konteks Indonesia misalnya, karena dibunuh. Jadi seharusnya judul itu bukan komunisme memang gagal, komunisme sudah mati di Indonesia karena dibunuh. I mean, it's as simple as that. Jadi kemudian sebenarnya di artikel itu kan Romo Magnis ngebahas gimana bahwa, yang saya nggak ngerti sebenarnya, saya setuju bahwa komunisme memang udah nggak ada lagi in a way that, you know, it's imagined in communist manifesto. And in event it never actually existed in the way that Marx imagined it in communist manifesto. Tapi paling tidak kalau kita melihatnya sebagai, you know, international communism, ya memang tidak ada. Tapi argumen Romo selanjutnya yang membahas bagaimana tab MPRS 66 harus terus dipertahankan sebagai simbol matinya komunis, dan yang kedua tidak cocoknya komunisme karena di Indonesia, karena dia ateis. Nah itu sebenarnya juga problematik, kita harus mempertanyakan itu. Yang pertama, memang tidak ada tempat bagi PKI di Indo Progress. Dan tab MPRS itu menjadi simbol untuk itu kan. Kita harus mempertanyakan apa konsekuensi dari tidak ada tempatnya ide-ide komunisme dan Marxisme di Indonesia. Nanti saya akan bahas lebih panjang. Yang kedua, ideologi PKI, Leninisme, dan Marxisme yang salah satu unsurnya adalah ateisme tidak cocok untuk Indonesia. Apa benar? Apa benar karena ateis dia tidak cocok di Indonesia? Yang pertama itu. Yang kedua, tapi juga apa benar ide-ide komunisme itu ateis? Ini semua, to me, itu artikel sangat anekdotal dan sangat sloganistik. Hanya reproducing and putting together slogan-slogan yang anti-komunis yang sudah beredar di Indonesia. Jadi sekarang saya mau ngebahas tentang konsekuensi. Apa konsekuensinya kalau komunisme terus dilarang, terus dilarang, dan bukan cuma dilarang, tapi diskriminasi dan terus di, dan ide-ide komunisme, bukan cuma ideologi. Metafor, kan gini, kalau orang bilang lu komunis, itu kan ada makna-makna metafor sebenarnya yang being, apa namanya, enacted through the use of lu itu komunis. Yang pertama, dia cruel, atau dangerous, atau even ateis, gitu. Sehingga kemudian they're being uttered. They're not being, no longer seen as human, dan akhirnya violence, physical violence, atau political violence bisa dilakukan terhadap orang itu, karena dia sudah dijadikan subhuman, gitu kan. Itu pertama, ini jadi konsekuensi tadi, Belimada ngomongin hubungan bagaimana ideologi, hegemoni, itu sangat berkaitan penting dengan the ruling power, including as a material condition. Jadi ketika kita ngomongin material condition, it's not just the economy, right? It's the economy, or the mode of capitalist, mode of production includes the use of language, the use of symbols, ya kan. Oke. Sekarang, sekarang kita ngebahas apa konsekuensinya kalau kita meneruskan ide-ide anti-komunisme, dan meneruskan TAP MPRS 65. Yang pertama, dan ini berkaitan, hubungan antara ilmu pengetahuan dan gerakan. Ilmu pengetahuan di Indonesia akan terus mandep. Kenapa? Tidak ada kebebasan berpikir dan meneliti. Dan ingat, Marxisme, Marxisme, which is the root of communism, Socialism predates Marx, but communism is basically, you know, was born basically out of the communistic manifesto, right? And at least the way we understand it today. Marxisme, ilmu-ilmu Marxis itu kan ilmu pengetahuan, but apa itu Marxisme? Marxisme is an analysis and theory to understand the way society works. And that's what Capital is, bukunya Marx. Nah, kalau tidak ada kebebasan untuk berpikir dan berpendapat dan riset, di mana kita bisa secara fair membaca dan menganalisis apa yang ada, kita mandek ilmu pengetahuannya. And in reality, Marxisme itu kan sebenarnya ada di setiap ilmu bidang. Ada di sosiologi, antropologi, cultural studies, geografi, di semua bidang. Jadi ketika kita dilarang untuk berolah otak, ini kita masih ngomongin tentang analisis ilmu pengetahuan, itu kita ilmu pengetahuan mandek, artinya mandek apa? Ilmu pengetahuan tidak bisa menawarkan ide-ide yang kreatif untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi bersama. Nah, kemudian ada lagi hubungannya dengan gerakan. dengan dilarangnya Marxisme, Socialisme, ide-ide komunis, gerakan itu tidak bisa membayangkan bagaimana melampaui permasalahan untuk menjelaskan problem sebenarnya yang kita hadapi bersama. Jadi permasalahan kesenjangan sosial, permasalahan diskriminasi terhadap orang Papua, permasalahan diskriminasi terhadap perempuan, ini semua interrelated, mereka tidak terpisah satu sama lain. Kenapa? Karena kondisi material di mana kita semua exist adalah yang sama. Kita hidup dalam masyarakat kapitalis, dalam sistem kapitalis. Jadi kita harus mengetahui elefans di ruang. Dan siapa yang itu elefans di ruang? Sistem kapitalis. Tapi gerakan dengan tidak bisa bergulat dan memikirkan secara praktis bagaimana ilmu-ilmu Marxisme dan Socialisme bisa dikulasi dalam praktis menjadi politik perusahaan. Itu akan gerakan menjadi mandat. Tidak bisa memikirkan dan membayangkan bagaimana kita bisa mengorganisasi masyarakat kita berbeda. Sekarang, kenapa saya bahas kenapa konsekuensinya terhadap dua hal ini sangat berpengaruh penting terhadap bagaimana kita memikirkan masa depan kita adalah karena, ini tadi Belimado sudah hinting sedikit, sebenarnya di Indonesia, dalam sejarah kita, ini belum ada Indonesia waktu itu, dalam sejarah kita pernah ada gerakan yang populer yang digerakkan oleh ide-ide sosialis dan komunis. kan setelah revolusi Rusia tahun 1917, itu angin harapan, angin very hopeful spirit itu sampai juga di Indonesia lewat berita, bahwa Lenin dan kelompok komunis berhasil menjatuhkan czar dan mendirikan komunis internasional. dan kemudian ide-ide komunis dan sosialis ini kemudian mampu di The Dutch East Indies waktu itu, di kolonial Indonesia, untuk apa namanya, untuk pertama kali memobilisasi gerakan yang populer. ketika saya bilang populer, ini karena, kalau kita ngomongin di sejarah, buku-buku sejarah Indonesia, Indonesia itu kan, apa namanya, masa kebangkitan nasional itu yang di quote itu, Budi Utomo, Indonesia Party, itu semua gerakan orang kelas atas, intelektual, priyai, why do we want to celebrate them? karena sebenarnya sarekat Islam, memang, jadi kalau partai komunis, atau sorry, gerakan komunis, saya menyebutnya gerakan komunis, karena gerakan ini dijalankan sebenarnya oleh sarekat Islam yang kemudian nanti jadi sarekat rakyat, dan partai komunis, tapi juga apa namanya, labor unions. Dan mereka semua bersama-sama bergerak under the umbrella of the communist movement. Apa signifikansinya? Yang pertama, ini adalah gerakan yang pertama kali di kolonial Indonesia melancarkan gerakan anti-kolonial yang populer. Artinya, dijalankan oleh orang-orang kelas bawah. Bagaimana caranya? Ini berhubungan dengan yang kedua. Ini pertama kali yang namanya gerakan anti-penjajahan dilakukan bukan dengan mengambil weapon, senjata, bukan dengan perang, tapi dengan apa namanya, dengan melalui publikasi membuat koran, dengan bikin rapat-rapat umum, rapat-rapat di rumah-rumah. Kalau ngomongin rapat-rapat umum itu, you know, you go, apa namanya, orang-orang ini pulang dari plantation, udah gitu bikin rapat di rumahnya. You know, terus ibu-ibu nanti mereka juga rapat sendiri. Jadi nanti lahir juga lah yang namanya sarekat Islam perempuan, yang nanti menjadi sarekat rakyat perempuan. Jadi gerakan ini kemudian dengan ide-ide sosialis dan komunis tentang emansipasi, tentang liberation, ini berhasil meminjamkan, tapi juga kemudian melahirkan ide-ide kesetaraan, equality, dan justice, keadilan, dan pembebasan yang lokal tapi juga kosmopolitan. Ada istilah sama rata, sama rasa, kayak gitu. Jadi, apa namanya, dan karena gerakan ini, tadi jadi dijalankan oleh orang-orang kelas bawah, dijalankan dengan sangat intelektual, dengan produksi, tulis-menulis, dan tradisi, sorry, tradisi menulis dan tradisi berdebat, di rapat-rapat umum. ini adalah cikal bakal revolusi Indonesia. Karena orang-orang yang lahir, ya bukan, sorry, orang-orang yang nantinya ikut serta dalam revolusi Indonesia tahun 1940-an itu, adalah orang-orang yang besar di masa tradisi ini. Sekolah rakyat, sekolah rakyat yang diadakan untuk orang-orang kelas bawah, karena pemerintah kolonial Belanda kan tidak menyediakan sekolah untuk orang-orang kelas bawah, itu ada karena diadakan oleh gerakan ini, Tan Malaka yang dulu pertama kali mendirikan sekolah Islam, sekolah sarekat Islam yang kemudian menjadi sekolah rakyat. Dan ini juga di masa ini umurnya pendek gerakan ini, hanya 6 tahun, karena tahun 1926 kemudian 1926-1927 ada revolt, komunis revolt, yang kemudian direspon oleh pemerintah kolonial Belanda dengan represi di area komunikasi. Jadi ini pertama kali ada yang namanya polisi-polisi yang berhubungan dengan komunikasi di larang, di bredelnya pers, atau dilarangnya rapat-rapat umum, atau dilarangnya sekolah rakyat yang tidak diselenggarakan oleh negara, itu adalah respon dari pemerintah Belanda. Dan saya mau bilang bahwa gerakan ideologi anti-komunis itu dimulai dari masa ini. Dan kemudian menjadi, terus direproduksi dan diinvensi lebih, dengan lebih ganas sebenarnya nantinya di masa Orde Baru. Terima kasih telah menonton!